Ih, bawa tanah! Dua kelompok remaja terlibat perang celurit dan petasan di Jalan Raya Cikupa 3 Raksa, Kabupaten Tanggerang, Banten. Selain menggunakan celurit, para remaja yang terlibat tawuran ini juga saling menembakkan petasan hingga membuat warga panik. Sejumlah pengendara sepeda motor yang melintas pun memilih untuk menepi lantaran khawatir terkena tembakan petasan yang dilontarkan kedua kubung remaja ini. Aksi tawuran yang terjadi pada Jumat sore ini membuat heboh jagad maya setelah diunggah ke media sosial sejak Jumat malam. Sabtu siang saksi mengatakan tawuran itu melibatkan puluhan remaja tanggung yang membawa berbagai jenis senjata tajam dan juga petasan. Dua kelompok remaja sekitaran SMP akhirnya ya, kalau SMP ya SMA awal itu, karena masih bucah-bucah itu. Ya meresahkan lah, maksudnya kan warga nggak tahu apa-apa jadi sasaran kan. Hingga saat ini Polsek Cikupa masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas para remaja yang terlibat tawuran. Sementara warga berharap polisi menggelar patroli di jam-jam rawan. Dodi Wahyudi, Tanggerang, Banten. Sebuah toko yang menjual pakaian di Palangka Raya, Kalimantan Tengah didapati menyimpan ribuan pil PCC siap jual pada Jumat. Pil ini tak boleh dijual bebas dan harus dengan izin serta resep dokter karena bisa menciptakan halusinasi. Selain mengamankan barang bukti, Polda, Kalimantan Tengah juga mengamankan tiga orang yang diduga sebagai pengedar dan juga pembeli. Dikonfirmasi pada Sabtu, Komandan Pleton PPRC Direkturat Samapta, Polda, Kalimantan Tengah menyebut, para pelaku mengaku mendapat pil itu dari seorang bandar di wilayah Kalimantan Selatan yang kemudian dijual Rp10.000 per butirnya. Dengan mengenakan baju tahanan, tiga tersangka judi online yang ditangkap di Kamboja tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu. Sebelumnya, ketiga tersangka ini berhasil melarikan diri ke luar negeri saat tiga bandar judi online diringkus polisi pada 12 Agustus lalu. Ketiga tersangka selanjutnya dibawa ke Bares Krim Polri bersama tiga tersangka lainnya untuk pengembangan lebih lanjut. Puluhan wanita mendatangi Mapo Restasik Malaya pada Sabtu untuk melaporkan kasus penipuan bermodus arisan online. Dengan membawa bukti berupa bukti transaksi dan obrolan dari media sosial, para pelapor yang berasal dari Jakarta dan Tasik Malaya ini melaporkan arisan online itu dikelola oleh seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi swasta Tasik Malaya. Hingga saat ini tercatat ada 230 orang korban dengan nilai kerugian mencapai Rp4 miliar. Polisi sedang memproses laporan ini. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!